Intro Universitas Katolik Parahyangan atau UNPAR, Bandung, Jawa Barat mendapatkan ancaman teror lewat surat kaleng dari organisasi yang mengatasnamakan Jamaah Ansarutullah Dalam surat kaleng itu disebutkan akan terjadi peledakan bom di auditorium pada saat rangkaian pelaksanaan wisuda mahasiswa UNPAR yang digelar hari ini dan besok 15 hingga 16 November 2024 Pihak UNPAR telah mengonfirmasi ancaman tersebut dan menyatakan telah meningkatkan kewaspadaan dengan menjalin koordinasi dengan pihak aparat terkait Kepolisian sementara itu memastikan tidak ada bahan peledak atau bom yang ditemukan di area Universitas Katolik Parahyangan Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kabit Humas Pouda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas merespons ancaman teror bom dari JAD yang viral di media sosial itu Kendati demikian Julius mengatakan saat ini petugas masih terus melakukan pengamanan di area Universitas Katolik Parahyangan Di sisi lain yang menyebut pihaknya juga telah menyelidiki pelaku penyebaran ancaman teror tersebut Terima kasih telah menonton!